Harus buat jendengan yang baru nonton channel saya, saya mau menjelaskan bahwa sapi di atas usia 7 bulan kebuntingan, Pak Bos, itu tinggi-tingginya kebutuhan nutrisi. Nah, kadang-kadang kita terlalu memberikan makan itu terlalu sejenis. Tebon, tok, gajahan, tok, dami, tok, gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan sapi bunting kekurangan nutrisi terutama kalsium dan magnesium. Ketika dia proses belajar berdiri, jangan sampai jendengan mengangkat ekor, mutlak, nggak boleh. Karena kalau kita mengangkat ekor, sarafnya pedot, bahasa gampangnya, justru dia nggak bisa BOL, nggak bisa pipis, matinya karena itu. Bahkan semakin lumpuh. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tuned. Siap, pas keren-keren, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Siap, pas keren-keren, kasus yang sama seperti punyaan mas Sukri. Nah, informasinya hari ini sapinya mas Sukri sudah bisa berdiri. Kan kemarin deprok, sekarang hari ke-5 atau hari ke-6, informasinya sudah berdiri. Nanti kita kontrol, kita bikin video review juga di sana. Nah, sekarang kita di rumahnya mas Zabib, kasusnya sama. BCS-nya bagus, body condition score-nya bagus. Munggu, masuk kameramen. Body condition score sapinya mas Zabib ini bagus, tetapi mulai tadi malam sapinya ambruk lah sekarang-karen. Nah, ini kan sebuah fenomena. Biasanya sapi ambruk itu body condition score-nya itu kurus, atau BCS-nya di bawah 2,5. Nah, ini BCS-nya 3 lah sekarang-karen. Kan sapinya luwemu, tulang rusuk aja nggak kelihatan. Tulang punggung tidak kelihatan. Tulang pinggul ya standar, tulang ekor tidak kelihatan. Pertanyaannya, kenapa kok bisa ambruk? Nah, ambruknya sapi harus bisa membedakan ambruknya sapi kekurangan kalsium, magnesium, atau energi negatif dengan ambruknya sapi demam. Kalau ambruknya sapi demam, nafasnya ngongserong, sapi tidak mau makan. Congornya kering, laskar-ngarit. Kalau kita ukur suhunya di atas 39,8. Tetapi, kalau ambruknya sapi yang mengalami energi negatif ketika dia bunting di atas 7 bulan, dia masih mau makan lahap, telinga refleksnya masih sangat bagus ya. Terus, ketika kita ukur suhunya, dia kebanyakan masih normal. Oke, siap. Nah, laskar-ngarit. Jadi begini Pak Bos, tadi malam kan sudah saya kirimi video. Ya, itu kan dari... Kajangnya siapa nih? Pak Gino apa siapa ya? Pak Gino. Pak Gino ya. Pak Gino itu berdiri di injeksi ketiga, artinya hari ke-6. Ini Pak Mas Sukri juga begitu. Mas Agus mana? Mas Agus ini apa sih? Mas Agus itu juga setiap bunting 7 bulan mesti ambruk. Sama persis punya Mas Sukri, 39,1. Kalau sekarang-ngarit. Oke, jadi harus buat jendengan yang baru nonton channel saya, saya mau menjelaskan bahwa sapi di atas usia 7 bulan kebuntingan, Pak Bos, itu tinggi-tingginya kebutuhan nutrisi. Nah, kadang-kadang, kita terlalu memberikan makan itu terlalu sejenis. Tebun tok, gajahan tok, dami tok, gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan sapi bunting kekurangan nutrisi terutama kalsium dan magnesium. Sudah sering kita bahas, saya ada 20 video tentang sapi ambruk dan Alhamdulillah diplongan kuingat dekabeh. Pak Mardi, sampai infus-infusan. Mas Agus, sampai digaweknya terpal. Terus tonggoni almarhum Pak Tris, belakang, masih yang berenggonsen, keriting. Nah, itu sama, ini lahir. Terus punyaan Pak Gino. Terus ini terakhir punyaan Mas Sukri. Jadi, pokok men kasus itu bukan kasus lungsuran, artinya belum ditangani orang lain, ya. Terus langsung ketanganan, kok rata-rata ning plongan iki? Jodoh. Gitu Pak Bos? Siap, Bos kan harit. Jadi, ada beberapa hal penting yang harus dilengan ketahui semuanya, Mas Habib. Jadi, yang pertama adalah ini terjadi karena energi sapi ini negatif. Jadi, di saat pedet, kuih, butuh kalsium, ya, bahasanya butuh-butuh cisi lah, ya. Jenengan ngasih pakan ini standar, ya. Atau, sebenarnya jenengan ngasih makannya ini buahnya, nanging, aduh, modern, weh. Nanging, kandungan gizinya itu kurang, Pak Bos, ya. Kalau punyaan masuk kiri, kita analisa karena terlalu homogen pakannya. Maka, itu yang harus ketahui. Karena, kebutuhan energi meningkat tidak dibarengi dengan kecukupan nutrisi. Itu yang pertama. Yang kedua, sering terjadi di atas usia kebuntingan tujuh bulan. Yang ketiga, pokok men penanganannya tepat, pemiliknya telaten, gelem ragat, dan sabar, dia bisa sembuh. Yang keempat, selama tidak ada masalah lain, seperti kembung, salah makan kakean comboran, malah diredek ngongsrong, kasih dosis, atau kepelengkang, dia masih sangat bisa sembuh. Terus yang kelima, sangat butuh waktu untuk sembuh. Di pelongan rata-rata, Mas Agus dua kali suntik, bangun semua, Pak Gino tiga kali suntik, Mas Sukri dua kali suntik, ya weh, yang penting pokoknya ditangani. Ya, Terus, mas kakean garit, solusinya, pakan, berikan yang heterogen, Pak Bos. goleknya suket sing rodo cendek-cendek, tapi tua. Oke, karena suket muda, rumput muda, yang di musim hujan, itu miskin, kalsium magnesium, itu menyebabkan dia. Jadi, hindari pakan rumput muda. Goleknya pakan yang tua-tua, atau rumput yang pendek-pendek, atau jenis rumput yang macam ini oke banget. Terus rumput lapangan saono, lengan, kayak gitu bahasanya. Oke, yang ketiga, atau yang selanjutnya, nah ini, minum air gula, Pak Sekarangarit. Tidak usah diberi sirup marjan, karena belum lebaran, bos. Ya, cukup air gula saja. Banyak yang tanya, Pak Dekat, gula merah, apa gula putih? Bebas. Yang penting, air gula. Yang paling mudah didapatkan lah. Tujuannya, Pak Sekarangarit, diberi air gula itu, supaya tidak mengalami kekurangan gula, biar tidak ketosis, biar tidak terjadi pembungkaran lemak, sehingga dia ambruknya semakin parah. Nah, itu loh Sekarangarit. Terus nanti, sebisa mungkin, keluhan, dikendoni, Pak Bos, supaya dia bisa, ini, nah, dari tadi, oh ya, Bismillah, ya, kita tangani dulu ya, biar segera masuk obatnya. Oke, siap, Laskarangarit, sudah kita beri tindakan pada sapinya Mas Habib, ya, jadi jadwalnya sekarang, jadi gini, Laskarangarit, tidak bisa instan, karena kita tidak tahu, seberapa banyak kehilangan, kalsium, magnesium, dan lain-lain, dari setiap pasien sapi, yang mengalami ambruk. Yang pasti ketika sapi itu ambruk, maka, toleransi tubuh terhadap kekurangan itu, sudah tidak ada, sehingga dia memilih untuk ambruk. Ya, dilalah selama ini di pelongan, hampir semuanya itu, tertolong. Cuman, kok kasus terakhir ini, ini sapi gemuk, itu juga mengalami ambruk, padahal sebelum-sebelumnya, yang ambruk itu adalah sapi yang, kurus-kurus, Laskarangarit, maka evaluasi pada pakan, terutama pakan di musim, hujan, Laskarangarit, ya, pemilik harus tenang, jangan panik, karena kalau panik, biasanya, apapun saran yang gak masuk akal, biasanya akhirnya dilakukan, terus ngawur, akhirnya malah kembung, dan lain-lain. Jangan panik, ikuti saran dari dokter atau mantri setempat. Yang kedua, ketika dia proses belajar berdiri, jangan sampai, jenengan ngangkat ekor, mutlak, gak boleh. Karena kalau kita ngangkat ekor, sarafnya pedot, bahasa gampangnya, justru dia gak bisa BOL, gak bisa pipis, matinya karena itu. Bahkan semakin lumpuh, Laskarangarit. Yang ketiga, butuh waktu untuk sembuh, rata-rata kalau saya, di pelongan itu, 5-7 hari. Paling lama kayaknya, punyakan Pak Mardi itu, sampai nginfus saya. Jadi begituannya keluar, dia baru bisa berdiri, punyakan Pak Mardi. Oke, selanjutnya Laskarangarit, butuh ragat. Artinya ketika memang sapi ini, belum berdiri, ya harus disuntikkan lagi. jaraknya 2 hari sekali. Jadi kalau sekarang hari Kamis, jadwalnya suntik adalah hari, Sabtu maksimal minggu. Tujuannya apa? Ngisi bos. Ngisi nutrisinya dia. Lalu selanjutnya, Laskarangarit, Pak Bos jangan lupa membolak balik. Jadi butuh teman 2 atau 3. Ini kan dia rebah kiri, nanti malam, mereka kepikiran, biar gak mati, yang sebelah kiri, kakinya minta tolong teman, ganjel, diguling ke kanan. Sehari 2 sampai 3 kali. Tujuannya biar, aliran darah tetap ada, dan tidak sampai busuk. Laskarangarok busuk, beda cerita. Kalau busuk yang saya bilang tadi, muncul masalah lain, yang menyebabkan harusnya dia sembuh, menjadi tidak sembuh. Jadi prinsipnya, kasus ini sangat sering terjadi, terutama pada sapi-sapi, yang di daerah pegunungan, yang rumputnya miskin nutrisi, beda dengan daerah sawah, atau daerah pantai, Laskarangarok, jadi itu yang harus dendengan perhatikan. Sekian, Laskarangarok, kita lanjut ke rumahnya Mas Sukri, kita review, karena informasi tadi pagi, punya Mas Sukri yang kemarin ambruk, hari ke-6, hari ini dia bisa berdiri. Kita kontrol, Mas Sukri telpon tadi, minta tolong segera ditil suntik lagi, biar tidak ambruk lagi. Sekian lemah telas, jangan lupa like, subscribe, komen, dan batu share, video-video di sahabat-satua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sekarang Arief Bras Bras, tetap semangat.